Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah selawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita berada seterusnya, berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, Jazakumullahu Khaira. Para hamba Allah SWT kita akan lanjutkan pembahasan kita minhajul muslim di bab yang kedua tentang adab dan kita masih melanjutkan pembahasan adab berpakaian. Di antara adab berpakaian, para hamba Allah SWT adalah tidak menjulurkan pakaian, apa saja pakaiannya yang dari atas ke bawah itu sampai menutup mata kaki. Baik para hamba Allah SWT, baik itu pakaiannya berupa sarung, pakaiannya berupa gamis, pakaiannya berupa celana dan seterusnya, apa saja. Ya dari pakaian-pakaian yang menjulur dari atas ke bawah, maka jangan sampai melewati dan menutupi mata kaki. Karena hal ini dilarang oleh Nabi SAW Bahkan datang ancaman dari Nabi SAW tentang masalah ini Yang disebut hal ini adalah isbal Tindakan ini disebut dengan isbal Dan ini berlaku bagi hanya laki-laki saja Larangan ini berlaku hanya bagi laki-laki saja Baik para hamba Allah, berikut ini kita akan sebutkan beberapa dalilnya Yang pertama adalah hadis yang diriwetkan oleh Imam Imam Bukhari Yang Rasulullah SAW bersabda Imam Bukhari Muslim Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Apa saja yang berada Di bawah mata kaki Dari pakaian itu Maka Ancamannya adalah Neraka Baik para hamba Allah, rahimani, warahimakumullah Ini hadis yang jelas lagi gamblang Bahkan ini secara umum Rasulullah SAW mengatakan Ma'asfal Apa saja yang berada Apa saja yang berada Dari bawah mata kaki Rasulullah SAW Rasulullah SAW Apa saja yang berada di bawah mata kaki Maka Dari pakaian itu Maka dia Ini hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Ma'asfal Minal ka'baini Minal izari Finari Apa saja yang berada di bawah Dari mata kaki itu Maka Minal izari Dari pakaian Finari Itu berada dalam Neraka Demikian Baik para hamba Allah, rahimani, warahimakumullah Jadi ini ancamannya Menunjukkan Ini terlarang dengan hukum haram Terlarang bukan dengan hukum makruh Tapi Terlarang dengan hukum haram Baik para hamba Allah, rahimani, warahimakumullah Barangkali ada yang mengatakan Bahwa Larangan ini sesungguhnya dikaitkan dengan Adanya kesombongan Ada sebahagian orang yang mengkaitkan Bahwasannya Hal ini Hal ini Yaitu larangan ini Larangan untuk isbal Dalam pakaian Bagi laki-laki Itu apabila Ada kesombongan Mengapa demikian? Karena dalam hadis yang lain Disebutkan tentang adanya Kesombongan Seperti contohnya Rasulullah Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Isbal itu Yaitu menjulurkan Pakaian sampai melewati mata kaki Isbal itu pada Sarung Pada Gamis Pada Sorban Isbal itu bisa berlaku pada Sarung Pada gamis Pada Sorban Siapa saja yang menjulurkan darinya Sedikit saja Karena sombong Maka dia tidak akan Dilihat Pada hari Kiamat Maka dia tidak akan Dilihat pada hari Kiamat Demikian Nah disebutkan disini Dengan Khuyala'a Khuyala'a Yaitu Kesombongan Disebut dengan Disini Dengan Kesombongan Baik para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Maka Kita mencoba Menjawabnya Nah ditambahkan juga Ada Larangan yang lainnya Ya Yaitu Rasulullah Bersabda S.A.W. La yandurullahu Ila Manjarra Sawbahu Khuyala'a Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Allah tidak melihat Kepada orang Yang menjudurkan Pakaiannya Dalam kondisi dia Sombong Demikian Ya Baik para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Maka kita mencoba Untuk memberikan Penjelasan Tentang Masalah ini Kita mencoba Untuk Ya Memberikan Penjelasan Tentang Masalah ini Pertama Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Ketahuilah Bahwasannya Menjelurkan Pakaian Menjelurkan Pakaian Apa saja Pakaiannya Ya Dari atas Ke bawah Sampai Melewati Mata kaki Atau Sampai Menutupi Mata kaki Maka Sesungguhnya Itu merupakan Tindakan Kesombongan Ya Merupakan Tindakan Kesombongan Jadi Berpakaian Model seperti ini Merupakan Bentuk Ya Ya Kesombongan Demikian Nah disini Ada hadis Yang menunjukkan Hal tersebut Itu hadis Yang dikeluarkan Oleh imam Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Demikian pula Imam Tirmidi Disebutkan Ya Rasulullah Bersabda Sallallahu Aleyhi Wasallam Angkatlah Pakaianmu Sampai Setengah Betis Kalau Engkau Tidak Mau Maka Ya Sampai Ya Mendekati Kedua Mata kaki Ya Wa iyaka Wa isbalal Izar Wa isbalal Izar Waspadahilah Ya Jauhilah Ya Tindakan Isbal Pada Pakaian Fa Innaha Minal Mahilah Karena Sesungguhnya Hal tersebut Termasuk Kesombongan Lihat Ya Wa innallaha La yuhibbul Mahilah Dan Sesungguhnya Allah Subhanallah Tidak Mencintai Ya Tidak Menyukai Ya Tindakan Sombong Baik Ini Sabda Nabi Sallallam Yang jelas Hadis Yang dirilukan Oleh Imam Abu Daud Dan Tirmidhi Ya Jadi Melakukan Isbal Yaitu Menjulurkan Pakaian Sampai Menutup Mata kaki Ya Atau Sampai Melewati Mata kaki Pakaian Apa Saja Untuk Laki-laki Maka Ini Merupakan Ya Tindakan Kesombongan Ya Tindakan Kesombongan Demikian Ya Seperti Itu Nah Ini yang pertama Untuk Menjawab Ya Subahat Atau Menjawab Dugaan Bahwa Ancaman Neraka Ya Ancaman neraka Ketika Melakukan Isbal Itu Dipalingkan Kepada Orang-orang Yang Atau Diarahkan Kepada Orang-orang Yang Sombong Ketika Isbal Demikian Maka Kita Sampaikan Ya Bahwasannya Yang Pertama Bahwasannya Isbal Itu Merupakan Tindakan Kesombongan Ya Isbal Itu Menjulurkan Pakaian Bagi Laki-laki Dengan Pakaian Apa Saja Dari Atas Kebawah Sampai Menutupi Atau Melewati Mata Kaki Itu Merupakan Tindakan Kesombongan Nah Seperti Itu Baik Kemudian Berikutnya Mengkaitkan Disebut dengan Bahasa Taqidul Mutlak Yaitu Mengkaitkan Sesuatu Yang Mutlak Disebutkan Dalam Hadis Ma Asfalul Minal Ka'baini Minal Izzari Finnar Apa Saja Dari Pakaian Yang Berada Di bawah Mata Kaki Berada Di bawah Dari Mata Kaki Itu Maka Dalam Neraka Ini Dinyatakan Atau Diduga Bahwasanya Ancaman Ini Hadis Ini Dikaitkan Dengan Hadis Yang Berbicara Tentang Kesombongan Maksudnya Ancaman Itu Bagi Orang Yang Sombong Nah Seperti Itu Sebagaimana Dalam Hadis Yang Sudah Kita Sebutkan Allah Tidak Melihat Kepada Orang Yang Menjulurkan Pakaiannya Dalam Kondisi Sombong Maka Kita Katakan Sesungguhnya Dalam Mengkaitkan Sesuatu Yang Mutlak Kepada Yang Terkait Mengkaitkan Sesuatu Sesuatu Yang Mutlak Kepada Yang Dia Terkait Secara Khusus Kita Katakan Apa Yang Mutlak Dalam Hadis Ini Yaitu Hadis Yang Mengatakan Pakaian Apa Saja Yang Dibawa Mata Kaki Maka Dalam Meraka Ini Disebut Dengan Mutlak Karena Tidak Disebutkan Dengan Kesombongan Maka Ini Dikaitkan Ditarik Kepada Hadis Hadis Atau Dipahami Dengan Hadis Maksudnya Dikaitkan Dengan Adanya Kesombongan Sebagai Yang Hadis Sudah Kita Sebutkan Allah Tidak Melihat Kepada Orang Yang Menjulurkan Pakaiannya Dalam Kondisi Sombong Perlu Diketahui Mengkaitkan Sesuatu Yang Mutlak Kepada Yang Mukayat Yang Dia Terkait Sesungguhnya Ini Haruslah Ada Sebuah Kesamaan Adanya Sebuah Kesamaan Sementara Dalam Dalam Kedua Hadis Ini Itu Berbeda Ada Perbedaan Apa Perbedaannya Dalam Hadis Yang Bersifat Mutlak Yang Tidak Ada Kesombongannya Ancaman Yang Allah Berlakukan Adalah Neraka Kemudian Dalam Hadis Yang Ada Kesombongannya Menyebutkan Kesombongannya Ancamannya Adalah Allah Tidak Melihat Demikian Maka Kita Katakan Bagaimana Ini Bisa Dikaitkan Dua Hal Yang Berbeda Bagaimana Bisa Dikaitkan Dua Hal Yang Berbeda Satu Diancam Dengan Neraka Satu Diancam Dengan Tidak Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini Mengkaitkan Sebuah Hal Yang Tidak Terkait Kita Katakan Seperti Itu Maka Batalah Klaim Atau Subhan Orang Yang Mengatakan Semua Hadis Hadis Yang Berbicara Tentang Larangan Larangan Isbal Itu Dikaitkan Dengan Kesombongan Maksudnya Ancaman Ancaman Itu Berlaku Bagi Orang Orang Yang Sombong Saja Ada Pun Orang Yang Isbal Tapi Tidak Sombong Maka Tidak Terancam Dengan Hadis Hadis Tersebut Tidak Terancam Dengan Neraka Tidak Terancam Dengan Tidak Dilihat Oleh Allah Maka Kita Katakan Kepada Orang Tersebut Anda Keliru Karena Sesungguhnya Isbal Itu Tindakan Sombong Demikian Anda Keliru Bahwasannya Tidak Sah Dikaitkan Sesuatu Yang Bersifat Mutlak Dengan Ancaman Neraka Dengan Sesuatu Yang Dia Terkait Dengan Kesombongan Yang Diancam Dengan Tidak Dilihat Oleh Allah Ini Dua Hal Yang Berbeda Maka Tidak Bisa Disamakan Maka Cara Memahami Kedua Hadis Ini Adalah Orang Yang Dia Isbal Orang Yang Dia Isbal Menjulurkan Pakaian Sampai Menutup Mata Kakinya Atau Sampai Melewati Mata Kakinya Dari Kalangan Laki Laki Dia Pakai Pakaian Dari Atas Ke Bawah Yang Menutupi Mata Kaki Atau Melewati Mata Kaki Dari Kalangan Laki Laki Maka Kalau Dia Tidak Sombong Maksudnya Dia Memakainya Bukan Karena Kesombongan Namun Tindakan Itu Tindakan Kesombongan Sesungguhnya Dia Diancam Dengan Neraka Nah Kalau Dia Memakai Pakaian Dengan Kondisi Isbal Sampai Melewati Mata Kakinya Dari Kalangan Laki Laki Maka Ditambah Ancamannya Dengan Tidak Dilihat Oleh Allah Dia Diancam Dengan Neraka Dan Dia Tidak Dilihat Oleh Allah Begitu Cara Memahami Kedua Hadis Ini Demikian Bukan Diberlakukan Semuanya Bahusanya Itu Diarahkan Bagi Orang Yang Sombong Saja Lalu Ketika Disampaikan Kepada Orang Orang Yang Dia Isbal Orang Orang Menutup Atau Melewatkan Pakainya Sampai Menutup Mata Kaki Dari Atas Ke Bawah Dikatakan Saya Kan Tidak Sombong Katanya Demikian Itu Kan Berlaku Bagi Orang Yang Sombong Sesungguhnya Kesombongan Mana Lagi Yang Sedang Dia Lakukan Ini Yang Ada Padanya Ketika Dia Menolak Hadis Nabi Sallam Kebenaran Dari Nabi Sallam Bukankah Kesombongan Itu Kata Nabi Sallam Sombong Itu Menolak Dirinya Anda Naikkan Rasulullah Katakan Naikkan Naikkan Pakaianmu Kata Rasulullah Naikkan Pakaianmu Lakukan Atau Gunakan Pakaian Yang Sampai Setengah Betis Kalau Tidak Maka Mendekati Mata Kaki Lalu Dia Menolak Kita Katakan Ini Merupakan Bentuk Kesombongan Karena Menolak Kebenaran Nah Seperti Itu Setidaknya Walaupun Dia Tidak Sombong Dalam Hatinya Tindakannya Itu Tindakan Kesombongan Karena Pakaian Itu Pakaian Kesombongan Sesungguhnya Jadi Pakaian Isbal Itu Pakaian Kesombongan Nah Seperti Itu Oleh Karena Hendaknya Bagi Laki-laki Hendaklah Dia Menjauhi Pakaian Pakaian Yang Sampai Menutup Mata Kaki Atau Melewati Mata Kaki Ya Baik Itu Celana Baik Itu Sarung Baik Itu Gamis Dan Seterusnya Demikian Ya Seperti Itu Bahkan Kita Katakan Ternyata Orang-orang Yang Dia Tidak Isbal Ya Ya Artinya Artinya Orang Yang Menjauhi Isbal Ya Memang Ya Kita Katakan Ya Sedikit Dari Mereka Sifat Sombong Insya Allah Walaupun Terkadang Bisa Jadi Juga Mereka Terjangkiti Sifat Sombong Tapi Bukan Karena Pakaiannya Tapi Mungkin Karena Sifat Yang Lainnya Ya Atau Kesombongan Pada Hal Yang Lainnya Pada Hal-hal Atau Perkara Yang Lainnya Baik Lebih-lebih Tidak Isbal Pada Pakaian Tersebut Ini Membuat Pakaian Lebih Bersih Ketimbang Ya Pakaian Pakaian Yang Kita Katakan Ya Pakaian Yang Isbal Yang Sampai Menjulur Melewati Mata Kaki Ya Kita Lihat Ada Orang Yang Memakai Pakaian Atau Celana Yang Seperti Ini Ya Pakaian Atau Celananya Tersebut Yang Menjulur Sampai Kelantai Ya Sampai Melewati Mata Kaki Nah Ini Kos Terkesan Kotor Demikian Ya Dia Menyapu Lantai Dengan Sebab Seperti Ini Sehingga Gamisnya Celananya Sarungnya Itu Jadi Kotor Demikian Oleh Karenanya Ya Umar Mengatakan Ya Kepada Seorang Laki-laki Yang Ketika Itu Pemuda Itu Datang Kepadanya Menjung Umar Yang Ya Sakit Sebab Tertusuk Ya Ditusuk Oleh Orang Yang Hasat Kepadanya Dalam Kondisi Ya Pemuda Tersebut Dia Melakukan Isbal Ya Pada Pakaiannya Lalu Umar Mengatakan Ya Tinggikanlah Pakaianmu Karena 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 Lebih Bersih Ya Bagi Pakaianmu Dan Ya Lebih Taat Kepada Rabu Nah Seperti Itu Lihat Disebut Ini Bentuk Ketaatan Dan Disini Disebut Sebagai Bentuk Kebersihan Dan Kesucian Demikian Baik Mata Kaki Perhatikan Kita Tutup Penjelasan Ini Ya Dengan Beberapa Pernyataan Pertama Adalah Ya Perlu Diketahui Bahwasannya Ya Larangan Ini Berlaku Ya Bagi Pakaian-pakaian Yang digunakan Oleh Laki-laki Ya Pakaian digunakan Laki-laki Ya Tidak Bagi Perempuan Ada pun Bagi Perempuan Bahkan Ya Dianjurkan Untuk Ya Melewati Sampai Mata Kaki Ya Agar Menutupi Ya Kakinya Ya Karena Sesungguhnya Sebagian Ulama Memandang Ya Berpendapat Bahwasannya Kaki Bagi Wanita Tersebut Adalah Ya Aurat Sehingga Harus Ditutup Demikian Nah Seperti Itu Baik Jadi Ini Bagi Laki-laki Saja Tidak Bagi Perempuan Demikian Kemudian Yang Kedua Adalah Isbal Ini Hanya Berlaku Bagi Pakaian Yang Menjulur Dari Atas Ke Bawah Ada pun Sesuatu Yang Digunakan Ya Dari Bawah Ke Atas Contohnya Seperti Ya Sepatu Ya Bisa Sepatu Kain Ya Atau Sepatu Kulit Atau Yang Misalnya Begitu Juga Kaus Kaki Ya Maka Ini Tidak Termasuk Walaupun Dia Menutup Mata Kaki Walaupun Dia Menutup Mata Kaki Demikian Karena Yang Dimaksudkan Oleh Nabi S.A.W. Adalah Sesuatu Yang Dia Menjulur Dari Atas Ke Bawah Makanya Rasul Menyebutkan Dengan Redaksi Ma Asfalu Minal Ka'baini Minal Izari Ya Apa Saja Yang Berada Ya Di Bawah Dari Mata Kaki Itu Berupa Pakaian Nah Seperti Itu Begitu Juga Rasul mengatakan Siapa Saja Yang Menjulurkan Darinya Sedikitpun Dari Pakaian Itu Berarti Menjulurkan Itu Adalah Yang Menjulurkan Dari Atas Ke Bawah Nah Seperti Itu Jadi Tidak Berlaku Bagi Sesuatu Yang Dikenakan Atau Dipakai Dari Bawah Ke Atas Seperti Kaos Kaki Seperti Sepatu Yang Menutupi Mata Kaki Begitu Yang Terbuat Dari Kain Atau Yang Semisalnya Seperti Contohnya Kulit Atau Yang Lainnya Wallahu Ta'ala Baik Ini Saja Penyampaian Materi Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Pada Waktu Mendatang Dan Kita Buka Sesi Soal Jawab Bagi Para Pemirsa Dan Para Pendengar Sekalian Yang Ingin Berinteraksi Yang Ingin Bertanya Maka Silahkan Layankan Pertanyaan Tertulis Lewat Chatting Whatsapp Ya Ke Nomor Layanan Kami 08 12 12 12 88 34 Baik Baik Hamba Allah Rahimani War Rahimahkum Allah Baik ada pertanyaan disini Bismillah Assalamualaikum Ustadz Semoga Allah Menjaga Antum Dan Keluarga Amin Amin Ya Rabbul Amin Ada pertanyaan Saya seorang Maklar Tanah Saya melakukan Transaksi Jual-beli Tanah Dengan Perusahaan Perusahaan Yang bergerak Di Konvensional Bagaimana Status Penghasilan Dan transaksi Yang saya Lakukan Apakah Saya termasuk Ta'awun Atau Mendukung Perumahan Konvensional Tersebut Bismillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menjaga Sang Penanya Beserta Keluarga Dari segala Keburukan Dalam Kehidupan Dunia Dan mereka Dalam Kehidupan Akhirat Mereka Amin Ya Rabbal Alamin Baik Perusahaan Yang dimaksud Ini Sepertinya Adalah Perbankan Konvensional Yang Bekerjasama Dengan Pihak Developer Untuk Melakukan Jual-beli KPR 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 Non Syari KPR Non Syari Baik Ya Bila Diketahui Bahwasanya Pihak Yang Menjadi Pembeli Lahan Tersebut Adalah Pihak Yang Nantinya Akan Memperlakukan Penjualan Perumahan KPR Tersebut Dengan Model Ribawi Dimana Perbankan Konvensional Hadir Sebagai Pemberi Talangan Bagi Para Pembeli Yang Tidak Sanggup Membeli Tunai Lalu Akan Dikenakan Biaya Tambahan Sebagai Ribanya Maka Pengetahuan Ya Orang Yang Menjual Lahan Tersebut Kepada Pihak Developer Atau Pihak Pembeli Yang Akan Membelakukan Akat Akat Ribawi Berikutnya Maka Ini Termasuk Terlibat Di Dalam Larangan Tersebut Keharaman Tersebut Seperti Itu Maka Hendaknya Seorang Mumin Tidak Dia Menjadi Sarana Bagi Orang Lain Atau Pihak Lain Melakukan Dosa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wata'awanu Alal birri Wataqwa Wala ta'awanu Alal ismi Wal'udawan Dalam surah Al-Ma'idah Ayat 2 Allah mengatakan Yang artinya Salinglah tolong Menolong Di atas Kebajikan Dan ketakuan Dan janganlah Saling tolong Menolong Di atas Dosa Dan permusuhan Kita tahu Bahwasanya Riba Itu dosa Dan Pihak Depelopar Bersama Dengan Perbankan Konvensional Ini Akan Membelakukan Nantinya Jual Beli Perumahan KPR Non-Shar'i Dengan Ribawi Jika Diketahui demikian Maka Jangan menjual Lahan Kepada Mereka Wallahu Ta'ala A'lam Ada Pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Ustaz Semoga Allah Menjaga Antum Dan keluarga Amin Apa Maksud Kembali Kepada Ulama Ketika Terjadi Fitnah Syukran Diketahui Sari Sari Insya Diketahui tay Solid Mis 渡 Diketahui Baik para hamba Allah rahimahni wa rahimahkumullah Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang menguji hamba-hambanya Di satu kondisi dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka tentang hasil akhirnya Terkadang dalam hal tersebut dibutuhkan untuk penanganan syarih Untuk mengetahui bagaimana solusinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang ahli Tadkala tidak mengetahuinya Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbi ayat 7 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Fasa'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamun Ya bertanyalah kepada orang yang tahu Tadkala kalian tidak tahu Fitnah Adalah cobaan yang terkait Dengan masalah-masalah yang Perlu diketahui hukum syariat tentangnya Fitnah Ujian Cobaan Sehingga Dalam hal seperti ini Kita diperintahkan untuk bertanya kepada Para ulama Kembali kepada mereka Maksudnya adalah Bertanya kepada mereka Mengembalikan urusan itu kepada mereka Bahkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Itu memerintahkan Tadkala datang kepada mereka Urusan Tentang keamanan Atau rasa takut Maka mereka pun segera menyiarkannya Walau ruddu Walau rudduhu Ila rasuli Wa ila ladina Andaikan kata Allah Andaikan mereka mengembalikan Perkara tersebut Kepada rasul dan orang-orang Yang Punya ilmu Tentulah Orang-orang Yang Mampu untuk menyimpulkan Hukum tentang masalah tersebut Akan mengetahuinya Nah seperti itu Ya Nah ini perintah Ya Atau teguran Ya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang Yang Mendapatkan Sebuah permasalahan Yang ini terkait dengan keamanan Begitu juga tentang rasa takut Ya Agar mereka Tidak menyelesaikan sendiri Namun dikembalikan kepada Pihak yang berwenang Ya Orang yang punya ilmu Tentang masalah tersebut Kembali kepada Ulama Ya Maksudnya adalah Kembali Ya Menyerahkan urusan itu Kepada ulama Ya Kembali kepada mereka Maksudnya bertanya Kepada mereka Tentang masalah tersebut Bukan diselesaikan sendiri Wallahu ta'ala Ada pertanyaan berikutnya Saya umur 24 tahun Ya Satu-satunya anak perempuan Dari tiga bersaudara Orang tua saya sudah bercerai Saya tinggal ikut ibu Ayah saya tinggal beda kota dengan saya Saat ini ayah yang berumur 60 tahun Sedang sakit Karena kecelakaan Kondisinya tidak sampai koma Namun dirawat Dirawat di rumah sakit Ayah saya menyuruh saya datang Untuk mengurus ayah Namun kondisi ayah Juga sudah menikah Yaitu ada istri beliau Ya Dari kota saya ke kota ayah Ditempuh dengan waktu 10 jam Berarti ini jarak safar ya Namun tidak diizinkan ibu saya Untuk berangkat sendiri tanpa mahrum Karena kedua abang saya tinggal di luar Pulau Sumatera Pertanyaannya bagaimana Saya harus menyikapinya Apakah boleh tetap mengunjungi ayah saya yang sakit Tanpa ditemani mahrum Baik ya Peraham bawa Allah rahimani Warahmakum Allah Ya Perlu diketahui bahwasannya Seorang wanita Ya Dilarang untuk bersafar tanpa mahrum Ya seorang wanita Dilarang untuk bersafar tanpa mahrum Rasulullah bersabda Sallallahu alaihi wa sallam La yakhluwannar rajulu bimraatin Illa Wa ma'ahadhu mahrumin Wa la tusafiril mar'atu Illa ma'adhi mahrumin Ya Tidak boleh seorang Laki-laki berdoaan dengan seorang perempuan Ya Kecuali bersamanya ada mahrumnya Dan Tidak boleh seorang perempuan Itu safar Kecuali bersama dengan mahrumnya Demikian Ya Lalu ada seorang laki-laki Yang berdiri Lalu mengatakan Wahai Rasulullah sesungguhnya istriku Keluar untuk berhaji Sementara aku tercatat dalam peperangan ini dan itu Ya Rasulullah mengatakan Idhab Ya Intalik Fahud jama'a imratik Ya Fahud jama'a imratik Ya Berhajilah Pergilah Ya Berhajilah bersama dengan Istrimu Demikian Lihat disini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Memerintahkan Untuk Ya Sangponanya tersebut Menemani Istrinya Dan membatalkan Ya Peperangannya Ya Jihad itu dibatalkan Ya Untuk menemani Kita katakan Adalah Haji demikian Ya Baik Ini menunjukkan bahwasannya Tidak boleh wanita itu bersafar Sendirian Walaupun untuk keperluan Walaupun untuk keperluan haji Nah ini kita katakan Ini hanya untuk keperluan Ya Menemani Sang Ayah saja ketika sakit Ya Lebih-lebih ternyata Tidaklah dalam kondisi darurat Ya Dimana Sang Ayah itu sendirian Ya Sang Ayah itu sendirian Ternyata tidak sendirian Dia Sang Ayah itu memiliki istri Ya Yang kita katakan bahwasannya seorang istri Itu lebih Ya Lebih mampu untuk mengurus Ya Suaminya ketimbang anaknya Anak perempuannya Mengapa demikian Karena Seorang istri itu mampu untuk Ya Dan boleh untuk Ya Menyentuh Aurat-aurat besar dari Suaminya Ketimbang anak perempuannya Ya Seperti itu Maka oleh karenanya ini Tidaklah darurat Ya Sehingga Tidak dibenarkan Untuk Ya Bersafar Sendirian tanpa mahrum Wallahu ta'ala A'lam Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Saya mau tanya Beberapa bulan yang lalu Saya sempat bertengkar Dengan istri saya Ia Menyebabkan saya marah Hingga melakukan kata-kata Seperti ini Mau Mau Kamu Kupulangkan Ke rumah orang tuamu Maaf Ustaz Apakah ucapan seperti ini Sudah jatuh talaknya Baik Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Memberikan Dan menjadikan Pasangan-pasangan hidup kita Sebagai Ya Hamba-hamba Allah Yang soleh dan soleh Amin Ya Rabbal Alamin Ya Baik Ya Kondisi marah Ya Sehingga Menyebabkan Keluarnya Ungkapan-ungkapan Ya Maka Perlu diketahui Jika Mengeluarkan Ungkapan yang jelas Lagi gamblang Ya Ya Itu Ungkapan Talak Cerai Dalam kondisi Marah Ya Maka Para ulama Membaginya Menjadi dua Kondisi Apabila Marah tersebut Menyebabkan Tertutupnya Akalnya Sehingga Tidak mengetahui Apa yang Diucapkannya Maka Tidak jatuh talak Walaupun Ungkapannya Jelas Lagi gamblang Ya Jelas Seperti talak Cerai Begitu ya Nah Ada pun Apabila Seseorang itu Mengucapkan Ungkapan talak Dengan Ungkapan yang jelas Lagi gamblang Dalam kondisi Dia marah Namun Dia masih Memahami Maknanya Dan mengetahui Akibatnya Maka Jatuh talaknya Ada pun Dalam kasus Yang ditanyakan Ini Ya Dalam kasus Yang ditanyakan Ini Ya Yaitu Ancaman Berupa Ya Ancaman Ya Dengan Bertanya Ya Mau Kamu Kupulangkan Ke rumah Orang tuamu Maka Ungkapan ini Masih berupa Pertanyaan Dan itu Muatannya adalah Ancaman Lebih-lebih Ada Ungkapan Ya Berupa Apakah Kamu Mau Seperti itu Ya Nah Ini Ini adalah Ancaman Ya Andaikan pun Diniatkan Talak Ya Ini Barulah Ya Penawaran Kepada Sang istri Dari suami Apakah Mau ditalak Nah Seperti itu Kalau Diniatkan Dengan Niat Mentala Tapi Kalau Diniatkan Bukan Mentala Ya Hanya Sekedar Ancaman Maka Ini sama Sekali Tidak Jatuh Demikian Ya Kembali Kita Ulangi Andaikan Ini Diniatkan Untuk Mentala Ya Maka Sesungguhnya Ungkapan Apakah Kamu Mau Ya Kupulangkan Ke rumah Orang Tuamu Maka Niat Talak Seperti ini Tetap Saja Tidak Jatuh Kenapa Karena Pertanyaan Yang Diucapkan Ya Seperti Kalau Dikatakan Seperti Ini Mau Kamu Saya Talak Maka Ungkapan Seperti Hanya Sekedar Tawaran Dan Pertanyaan Dan Tawaran Itu Bukanlah Talak Ya Sehingga Tidak Jatuh Talak Lebih Lebih Ya Tidak Niat Mentala Tapi Mengucapkan Kalimat Ini Hanya Untuk Mengancam Maka Ini Tentunya Jauh Dari Jatuh Niatal Wallahu Ta'ala A'lam Baik Para Hamba Allah Rahimah Barangkali Ini Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Ya Kebenaran Itu Datang Dari Allah Subhanallah Maka Ambilah Dan Terimalah Kekurangan Dan Kesalahan Serta Kekiliruan Itu Datang Dari Saya Pribadi Misikan Syaitan Maka Tinggalkan Sebelum Kita Mengakhiri Perjumpaan Ini Seperti Biasa Kita Memberikan Motivasi Untuk Ya Berdonasi Mari Kita Berdonasi Untuk Membebaskan Lahan Yang Nantinya Akan Dibangun Mesir Al-Muahidin Untuk Urah Medan Dan Sekitarnya Kita Masih Punya Kesempatan Yang Besar Ya Untuk Bisa Memiliki Aset Akhirat Yang Minimal Pahalanya 700 Kali Lipat Yang Ini Akan Terus Mengalir Tadkala Kita Telah Tiada Tadkala Dimanfaatkan Donasi Kita Tersebut Sedangkan Transfer Ke Nomor Rekening Berikut Ini Bank Syariah Indonesia Di Nomor 7127 485 555 Atas Nama Yayasan Da'awah Medan Kode Bank 451 Anda Bisa Melihat Info Ini Di Layar Kaca Anda Semoga Anda Termotivasi Dan Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh